Oke, jadi kali ini kita mau jelasin rapot K-13 Rapot K-13 ini banyak digunakan untuk rapot di kurikulum 13 Jadi gak teman-teman untuk rapot K-13 ini juga untuk ijasa Biasanya digunakan untuk ijasa dan dokumen-dokumen penting lainnya Nah, biasanya untuk sekolah, yayasan, dan lain-lain Nah, ini covernya kulit sintetis Jadi, kalau misalnya kalian mau pesen, ini kulit sintetis Terus, jenis covernya ini ada yang biasa Peresan biasa seperti ini Kemudian ada juga yang pakai, ini Pakai jahitan seperti ini Ini ada jahitannya ya, sama-sama Dan ini kelihatan lebih eksklusif Isinya, ini bagian kantong luar Eh, kantong luar Ini bagian kantong berkas yang menempel di bagian cover Jadi, kalau kalian misalnya pesen covernya, itu sudah termasuk dengan ini ya Biasanya untuk ijasa aja Tapi kalau untuk rapot K-13, biasanya langsung ada isinya Ini isinya ada kantong-kantong berkasnya yang bisa disesuaikan sama kebutuhan dari masing-masing sekolah Atau masing-masing ini ya, masing-masing... Nah, ini kantong berkasnya Minimal satu pasang, kalau misalnya mau dipasangkan kantong berkas Oke, warna covernya bisa disesuaikan sama kebutuhan dan keinginan Misalnya warnanya bisa merah Merahnya seperti ini, bukan merahnya lah ya Ini merah marun Kemudian ada biru, birunya juga biru donker Kemudian hijau, hijaunya juga hijau yang hijau gelap Kemudian, kalau misalnya pakai yang sintet disini, ini bisa kulitnya dengan warna yang lebih cemlah Oke, terus apalagi ya Untuk harga cover, covernya udah termasuk sama nama di bagian depan Jadi kalian bisa, misalnya nama aja gak apa-apa Tempat foto aja gak apa-apa, harganya tetap sama Oke Oke guys, itu aja Mungkin untuk yang mau pesen, silakan di... Apa sih namanya? Silakan di... Lihat-lihat di IG Wahyu Soundprint Bisa jadi referensi atau bisa ke Youtube juga untuk lihat detail videonya Oke, thank you Terima kasih